Penangkapan terhadap seorang wanita LU alias YS, 33 tahun warga Payakumbu, Sumatera Barat, membawa 9 bungkus besar narkoba jenis ganja seberat 7,5 kg yang disimpan dalam koper berlangsung Kamis malam, 25 Mei 2023. Sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada petugas, barang haram dibawa lari dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara belum didapat informasi lebih lanjut mengenai ganja kering tersebut, selanjutnya akan dibawa kemana. Sekitar 30 menit kemudian di malam yang sama pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan BNNP, PA Cukai Kota Pakal Pinang, dan KPLP KSOP Mentok kembali menangkap seorang pria AS, 25 tahun warga desa Air Belok, PAL 6, Mentok, Bangka Barat. Pengendara sepeda motor yang akan menjemput pelaku dan diduga merupakan kekitangan. Sebelumnya petugas gabungan sudah mengetahui dan mendapatkan informasi akan ada penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui pelabuhan Tanjung Kalian, berikut kapal yang ditumpangi, serta ciri-ciri pelaku. Setelah berkoordinasi, petugas tempat langsung bergerak cepat. Tidak, itu tadi lupa, yang nyemput belaku seluruhannya. Nomor kamu atau memang kamu sering? Tidak, dia yang langsung nyemput belaku. Para pelaku kejahatan narkoba beserta barang bukti 7,5 kg gajah kering, satu unit sepeda motor metik, dan barang bukti lainnya diamankan di kantor BNNP Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kebupaten Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.